Halo, salam sejahtera bagi tesimua. Kembali lagi bersama saya Herdy di channel Herdy Herdy. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatur margin, ukuran gertas, dan orientasi di aplikasi WPS Office Android. Baik, daripada kita bertelek-telek, langsung saja kita masuk di aplikasi WPS Office Android. Tampilan awal aplikasi WPS Office itu seperti ini. Kalian tinggal pilih saja icon place. Kemudian muncul informasi seperti ini, kalian pilih yang dokumen. Nah, setelah itu kalian pilih yang halaman kosong. Kenapa settingan margin, ukuran gertas, dan orientasi itu penting? Ini penting karena pada saat kalian membuat dokumen nantinya, dan pada saat dokumen tersebut di print, jangan sampai kertas atau margin halaman yang kalian gunakan itu adalah margin halaman yang tidak sesuai. Jadi, bagaimana caranya kita mengatur margin halaman, orientasi, dan juga ukuran kertas? Kalian tinggal klik saja icon edit, yang ada di pojok kiri bawah, atau biasa juga disebut dengan icon kotak-kotak. Kemudian kalian masuk di menu lihat, setelah informasi seperti ini, kalian masuk di menu lihat, kemudian scroll sedikit, kalian pilih yang penggesetan halaman. Nah, seperti inilah tampilan margin halaman, orientasi, dan juga ukuran kertas yang ada di Word, WPS Office Android. Kalian tinggal pilih saja ukuran kertas apa yang kalian gunakan. Di sini banyak sekali pilihan, tinggal pilih dan sesuaikan dengan keinginan kalian, atau dokumen yang ingin kalian buat, itu tergantung kalian juga. Kemudian, di sini juga kalian bisa lihat, ada ukuran marginnya, diperlihatkan. Untuk orientasi itu ada dua opsi, yaitu portrait dan landscape. Jadi, kalian tinggal buka saja settingannya, kemudian kalian bisa ganti di situ, kalian bisa lihat kertasnya itu, orientasinya itu, landscape seperti apa bentuknya, portrait itu seperti apa bentuknya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk margin itu adalah satuannya, di sini diperlihatkan cuma dua satuan, yaitu cm dan inci. Kalian bisa ganti ke inci atau cm, itu terserah kalian. Kalau ukuran kertasnya kalian ganti, maka otomatis margin halamannya berbeda dengan ukuran kertas A4. Itu tergantung ukuran kertas, jadi marginnya itu akan mengikut. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dalam video ini, lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dan juga klik video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Saya Hardy, sampai jumpa di video saya selanjutnya.